Sebanyak 238 warga negara Indonesia atau WNI dilakukan persiapan pemulangan dari Natuna Kepulauan Riau. Pemulangan dilakukan setelah para WNI observasi melakukan diterbangkan dari lanjut Raden Sajab Natuna menuju Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelum keberangkatan, para masjidwa ini ikut upacara. Beginilah suasana ratusan WNI yang mengikuti upacara. Sebelum menaiki pesawat milik TNI Angkatan Udara di Natuna Kepulauan Riau untuk diterbangkan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Video yang direkam dari Putra Herman Kusnadi, yakni Ilham Kusnadi bersama adiknya Tika Putri Laksmi, warga Jalan Bonarogo, Gang Lebar, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ratusan WNI ini berjalan menuju pesawat milik TNI Angkatan Udara yang disediakan. Dalam rekaman video ini terpancar kebahagiaan pada mereka yang sudah beberapa bulan, serta beberapa minggu melakukan karantina dan observasi di Cina, serta di Pulau Natuna Kepulauan Riau. Selain itu, kebahagiaan juga terpancar dari orang tua ketika putranya pulang ke kampung halaman yang masing-masing. Seperti Herman Kusnadi, yang saat ini berada di Surabaya, menunggu kedatangan anaknya dari Jakarta. Menurutnya, putra keduanya itu sampai di Pamekasan diperkirakan pada minggu sore 16 Februari 2020. Pulang dari Natuna, itu putra Bapak dua-duanya ya, Bapak? Iya. Itu atas nama siapa, Bapak? Ilham Tri Kusnadi dan Tika Putri Laksmi. Bisa diceritakan nggak, Pak, dari awal pemberangkatan itu, Bapak? Iya, berangkat dari Natuna tadi jam 1. Ini tadi sudah sampai di Jakarta. Dari Jakarta di Surabaya sampai nanti jam 8, baru sampai di Surabaya jam 9, 9.30. Setelah itu, bagaimana, Bapak? Bagaimana? Setelah sampai di Surabaya bagaimana? Setelah sampai di Surabaya, nanti anak-anak difasilitasi oleh Pak Bupati untuk istirahat di Surabaya dulu, takut capek. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf, Pak. Mohon ganggu. Iya, iya. Assalamualaikum. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rizky Yadi, Madura Channel, melaporkan.